Prioritas untuk petani, Pak? Serapan gabah itu menjadi salah satu strategi yang harus terus didorong oleh pemerintah, oleh semua jenis pemerintah. Bapak Presiden minta bahkan pendampingan yang serius agar produktivitasnya meningkat sekarang ini, khususnya memasuki panen raya yang ada. Penyerapan bisa dilakukan oleh Bulog, oleh BUMN lainnya, RNI, bahkan dengan tentu saja priba-priba sektor atau swasta untuk bisa mengandalkannya. Kita berharap produktivitas bisa tetap menjaga stabilitas harga yang ada sesuai dengan APB pemerintah yang telah kita tetapkan. Sesuai persyaratan yang dimasukkan ke Bulog atau ada prioritas, Pak? Dengan kondisi yang musim hujan ini untuk keadaan lain? Tentu ada aturan, di APB itu jelas aturannya. Oleh karena itu kita tentu tidak rinci aturannya, tapi yang jelas jangan ada yang membeli di bawah APB. Insilanya seperti ini. Dan ini kami berharap para gubernur, para bupati, ibu bupati tentu ikut mengawasi seperti apa, sehingga memang tidak semudah membalik tangan. Semua harus kerjasama yang baik. Di era sekarang ini hanya pertanian yang terus berproduksi. Oleh karena itu kita harus jaga semangat yang ada di pertanian. Pak, di tengah pandemi, Pak, ada strategi khusus, Pak, untuk menarik kementerian sendiri, program-programnya? Kur itu adalah bagian. Kredit usaha rakyat mendorong, menstimulan yang ada, sambil kita merangsang dengan APBN, APBN, dan kemampuan yang ada. Tentu APBN, APBD dari para pemerintah tidak cukup. Tapi kita berharap petani kita sudah mulai belajar menggunakan dengan skala ekonomi yang ada. Skala ekonomi itu berarti hitung-hitungannya ada. Kalau hitungnya dengan jalan, di BK Olimbang, pemerintah sudah turun dengan kur, dengan kredit, dengan bunga yang sangat rendah. Oleh karena itu, itu adalah bagian-bagian dari kebijakan pemerintah yang harus dimanfaatkan oleh para petani kita. Dan kelihatannya ini tahun lalu, luar biasa pemanggunanya sampai 55 triun. Bahkan kemarin ini Pak Presiden minta supaya itu ditingkatkan lagi. Lebih dua kali lipat. Terima kasih telah menonton!